selamat menikmati hari ini itu hari minggu malam dini hari ya sekarang menunjukkan pukul 1 lewat 36 menit itu saya ada di kampung Raja Kepok untuk kali ini saya akan menelusui kampung Raja Kepok dimana kampung Raja Kepok ini salah satu kampung yang sangat unik dimana itu masyarakat masyarakat Kepung Raja Kepok ini menyimpan motor atau kendaraan motor itu di luar tidak di dalam setiap malamnya tidak di luar tidak di dalam tapi di luar ada yang di pinggir jalan ada yang di halaman rumah mari kita lihat menelusui kampung Raja Kepok dimana masyarakat menyimpan kendaraan-kendaraan roda 2 atau motor di halaman rumah atau di karangan-karangan rumah kita lihat yuk let's go ya sebar diantaranya disini ada motor ya beserta jualannya ya disimpan di depan rumah motor-motor ini disimpan di luar tidak di dalam begitu uniknya dan aneh mungkin ya di kalangan masyarakat biasanya kalau motor-kendaraan motor itu disimpan di dalam rumah tapi disini mah di luar motor-kendaraan motor sepeda nah lihat ini di luar disimpannya alhamdulillah untuk ini aman tidak ada masalah berjejeran ada 4 motor ya lihat 1 2 3 4 disini ada 1 2 kemudian burung-burung juga berbantungan di depan-depan rumah lihat guys lihat sahabat ini setiap malam disini motor disimpan di luar di di halaman rumah sekarang di atas ada motor supra ada motor nio anak-anak motor sepeda disini juga setiap malamnya rame alhamdulillah jadi untuk setiap hari banyak yang masih melek bapak-bapak ada pemuda lihat kes tuh motor motor ada di luar luar oh ya guys itu tetap kita sebagai warga harus tetap waspada jaga menjaga keamanan 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 dari hal-hal yang tidak diharapkan tidak diinginkan tapi saya pernah pernah bertanya dan pernah ngobrol dari salah satu warga kaitan tentang kenapa motor disimpan di luar tidak dimasukin ke dalam rumah ya salah satu dari tanggapan masyarakat itu onon katanya sebuah mitos bahwa mungkin sebuah ini sebuah mitos tapi ini sebagai prediksi saja kalau misalnya ada orang yang ada kutipnya misalnya ada orang yang berbuat jahat misalnya maling nah orang tersebut itu akan ketahuan orang yang berbuat jahat yang orang yang berbuat dolin itu akan ketahuan nantinya Alhamdulillah mudah-mudahan kempung Raja Kapol ini tetap aman tidak ada hal-hal yang diharapkan tetap tetap saya menyarankan untuk berbuat waspada aja walaupun sekarang dalam kondisi aman semuanya bisa berwaspada berhati-hati dalam barang yang kita miliki itu saja malam-malam belum dapat dan salah memang oh ngopi ya ngopi ya sampai jumpa sampai jumpa Terima kasih.